Intro Untuk menggesa peningkatan penerimaan pajak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Indra Kiri Hilir mengelar rapat percepatan dan peluasan layanan pajak melalui sistem pembayaran pajak online atau SIPON terintegrasi. Tanggungan antara wilayah yang luas dan akses informasi teknologi yang terbatas masih menjadi masalah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Indra Kiri Hilir melalui pajak dan retribusi daerah. Asisten Administrasi Umum SEDDA Kabupaten Indra Kiri Hilir, Fajar Hussein, mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk menggesa pemaksimalan penerimaan pajak melalui optimalisasi sistem pembayaran online atau SIPON terintegrasi milik Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Inhil. Rapat koordinasi tersebut mendorong penggunaan SIPON terintegrasi pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak PBB P2, pajak air dan tanah, serta pajak dan retribusi lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh seluruh wajib pajak tanpa terkendala jarak dan waktu. Melakukan operasi dalam hal ini bekerjasama juga dengan baik dengan OPD-OPD yang ada, juga dengan pembayarnya OKEPRI dan atau POS untuk melakukan pembayaran secara baik. Ini diharapkan dapat samping pelayanan, dapat juga meningkatkan pendapatan dari sisi pajak dan retribusi. Pajak yang pertama itulah pajak pembayaran pembayaran secara lainnya. Ini juga disusul dengan pembayaran retribusi daerah oleh kawan-kawan dari OPD-OPD terkait, juga sudah mulai melakukan pembayaran secara online, sehingga sentuhan antara petugas pajak dan retribusi dengan masyarakat itu sudah semakin benar. Ini juga akan menurangi kebocoran jadwal. Launching inovasi pelayanan pajak daerah melalui sistem pembayaran online atau SIPON terintegrasi ini pun diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 dan seterusnya. Denny Arizal melaporkan.